Intro Ya, ini dia adalah episode pengen siaran, pengen-pengen, pengen lebaran Hari ini adalah hari spesial, karena ini adalah pengen siaran edisi lebaran Yoi, spesial bagi Pak Hri juga, dia tidak perlu cari berita Betul Atau juga selama ini beritanya sampah juga Dan biasanya kalau lebaran itu kan identik dengan baju baru Baju baru Karena merepresentasikan aklak baru Dan kita menjadi seperti lembaran putih lagi Setelah bulan Ramadan Tapi kenapa Anda masih ada merknya? Tolong dong Ini biar gak capek-capek Bajumu baru gak? Matamu lihat Masih capek-capek Kan masih ditanya, mana baju baru ini bang, set Tanpa harus somboh Iya,ójitu Kalau kita papir-pamer, itulah ini baju baru Inilah baju baru Iya Iya,iya Dalam kesemarakan nyebaran Gimana perasaannya memakai kopyo ini? Wow Armor nambah 999 Oh anda tidak pengap dengan pakai Atribut kita Enggak, enggak, enggak Diluar dugaan saya merasa jadi lebih percaya diri Bisa ke akses-akses yang sebelumnya Saya tidak bisa ke tempat itu Itu fungsi utamanya Tempat apa yang butuh akses Tidak ada Tidak ada Tapi sebelumnya Kita bakal banyak ngobrol Hal yang sangat menarik Pada hari ini ya Terutama hari ini kita akan memberikan tips Untuk yang hari ini Lebaran berkunjung ke rumah Saudara-saudara kan takut ditanya Apa namanya Kapan nikah Itu kan agak menyebalkan Apa kira-kira Coki? Kalo ditanya Kapan nikah Belum disiapin lempar ke saya Kalo aku Beritanya kapan lurus Kita dateng Lebaran Sholat Id pake ini Gamis anda ganti Pake baju toga kemana-mana Anda sholat Id pake baju toga kan Betul-betul Orang ini Lulus goblok Biar gak ditanya Kapan lulus Kapan lulus Kalo masih ada yang nanya Kasih pisau Kapan lulus Kapan lulus Kapan waras Kapan waras Kapan lulus Kapan lulus Tapi kalau om kita nonton acara ini jadi dia pakai gesture lain dong. Biasanya bertanya gini, dia pakai lain. Udah lulus belum? Gimana ya? Nanti lagi ada salah lah, nanti bisa ngafalin gesture ini. Ya tapi kan ada harus tahu. Yang penting ditanya dulu ya? Kedua pura-pura tidak dengar. Pura-pura tidak dengar. Pura-pura tidak dengar? Kapan nikah? Ya memang Indonesia saat ini gitu aja. Iya pura-pura aja. Itu dikira stres ente bakca, ditanya apa, jawab apa. Gak ada yang merasa ya. Tapi ya sebenarnya kalau dikumpul keluarga, kalau keluarga anda menyenangkan pasti mereka bisa saling jaga perasaan. Nah kalau menurut gua, kalau gak usah ngurusin orang lain, kita mulai dari diri kita aja. Pada saat kita kumpul keluarga, kalau kita udah melakukan semuanya, jangan tanya-tanya itu ke keluarga kita yang lain. Karena kita tahu itu kan menyebabkan tidak nyaman. Jadi kalau buat gua ya, daripada kita ngurusin orang lain, kita mulai dari diri kita. Kalau antum-antum lagi kumpul keluarga, jangan tanyakan hal yang tidak ingin orang lain tanyakan ke antum. Misalnya anda mentang-mentang udah nikah, udah apa, terus kisah kan, kapan? Gak usah, gak usah. Karena itu jadi bikin kumpul keluarga gak enak. Soalnya jadi sensitif juga, takut mereka nanya balik juga. Iya. Misalnya aku belum nikah, kapan nikah? Kamu sendiri kapan? Udah tanya jawab aja terus. Gak jadi, maaf-maafan. Tanya jawab. Sama yang paling penting, di hari lebaran ini ada buddhe-buddhe kita, om-om kita itu yang sombong pamer kerjaan anaknya. Oh iya. Betul kan? Pasti gitu kan. Baru masuk, eh dokter anak siapa gitu kan. Eh pegawai negeri anak siapa. Kalau deadwood pengangguran, eh anak siapa bang Satu. Itu ada om-om yang sombong kayak gitu. Jangan sampai ya. Dan biasanya kalau deadwood ini, mereka agak, apalagi udah tua ya. Deadwood yang udah tua tuh, pasti dia agak menghindari hari-hari besar. Karena akan dimintain uang oleh THR, oleh keponakannya-keponakannya. Betul. Iya. Karena gak punya uang juga buat bagi-bagi ya. Iya. Bahkan jalan-jalan deadwood ini adalah bagian yang menerima uang. Iya dong. Iya dong. Jadi kalau anda malulah kepada diri anda sendiri kalau umur anda 24 tahun, 23 tahun, 23 tahun, belum bekerja. Masih dikasih uang sama budi anda. Lebih baik anda cari sumur terdekat dan loncat. 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 Harus menolong di. Harus menolong di. Harus menolong di. Enggak bukan. Enggak bukan. Enggak bukan. Loncat untuk mandi. Loncat. Untuk mandi. Untuk mandi. Enggak. Kan mandi di air sumur. Air dari pegunungan bro. Ya mandi air sumur ada namanya temimba bang Satu. Kenapa loncat. Orang harus sendiri lompat ke sumur untuk menimba. Maksud saya mandi. Maksud saya mandi. Nah kalau kue-kue juga. Lebaran nih Cok. Saya bisa itu. Udah ahli dalam bidang kuliner. Saya bisa membedakan. Mana keluarga kaya dan miskin. Oh itu biasanya dari kastengernya. Oh. Semakin kejunya kerasa. Semakin kaya dia. Oh iya. Iya. Biasanya orang-orang miskin. Enggak kastengel. Cuma kejunya parutan doang. Oh iya. Bawanya sagu biasanya. Dari warnanya. Dari warnanya udah beda. Semakin kaya. Semakin kerasa. Dan saya juga bisa membedakan ya. Saya yakin. Yang namanya. Hari besar ini kan dirayakan oleh semua biologi. Bener. Takutnya ada oknum-oknum. Yang memanfaatkan hari raya ini. Untuk menyelundupkan barang-barang terlarang bro. Apa? Kue putri salju. Ya. Itu kan kaya ada. Putih-putih. Terus? Kalau pengedar. Saya kan susupkan disini. Ditaruh di kue putih salju. Ya orang kalau gak pernah lebaran. Ya begini. Mikirnya sejauh itu loh. Tapi bisa kan. Kenyalin tau. Kenyalin tau. Anjir kenapa putri salju isinya. Kalau ada yang makan gitu. Mengapa aku hain. Ya orangnya gak pernah lebaran. Kan misalnya. Putri salju ada narkobanya ini. Tolong nih ya. Ini anti lebaran dong. Sama ini. Bedanya keluarga kaya dan miskin. Biasanya. Semakin kaya keluarga. Astornya tuh bermerek. Betul. Kalau anda miskin. Astornya adalah. Merek. Mini market. Indomaret. Yang manisnya berasa. Setelah Astor ke-20. Kalau Astor ke-1 tuh. Gak ada rasanya bro. Yang hitam putihnya udah gak rata. Gak ada nisik-sik-sik-sik. Ya itulah. Tips-tips dari kita. Tapi yang didengerin yang positif ya. Yang suruh bunuh diri. Saya tidak nyuruh-buru diri. Mandi di dalam sumur. Enggak kan timba ada. Ini nih kalau gak pernah. Lihat-lihat orang di bawah. Ada timba anjir. Dan juga Putri salju. Narkoba. Yaudah. Itulah tips-tips dari kita. Dan sebelum kita closing. Kita ada persembahan lagu. Iya. Nyanyi-nyanyi dari penyanyi spesial kita. Ini dia. Arif. Sorry. Jangan Arif. Dan di closing. Untuk episode spesial lebaran. Ada persembahan spesial. Penyanyi cilik kita. Penyanyi religius kita. Kita sambut. Arif al-fiansa. Wuuuuh. 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 Wuuuuh Lebanan. Wuuuuh. Di maaf. Wuuuuh. Wuuuuuuh. Wuuuuh. Wuuuuh. Vuhulah. Ta conge. Waulah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!